Mahfud MD pun ditunjuk sebagai pimpinan sementara. Akhirnya, Muktamar PKB di Semarang pada 2005 memilih Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum yang baru, sementara Gusdur tetap duduk sebagai ketua Dewan Syuro. Namun, menjelang pemilu 2009, PKB kembali bergolang. Kini giliran Muhaimin yang entah kenapa justru sekali lagi melakukan manuver ke istana. Cak Imin mendekati istana milik SBY. SBY terlalu memikat untuk tak ditemani. Atau itu cara pintar SBY dalam memecah belah PKB. Segera, Muhaimin pun dipecat dari jabatannya. Perseteruan pun segera terjadi. Cak Imin dan para pendukungnya yang tidak terima mengajukan gugatan terhadap Gusdur ke pengadilan.